Hai share kegiatan malam menyiapkan menu untuk dipakai sarapan besoknya dan menyiapkan menu untuk dibawa bekal kerja Hai guys malam ini aku dan istri mau share kegiatannya yang pertama-tama ini istriku lagi restock mie yang ada di rak sederhana ini guys karena mie adalah salah satu stok yang wajib banget ada di dapur enggak aku enggak istriku enggak ibuku dan bahkan mungkin mungkin ada kakakku misalkan atau mungkin ada ponakan-ponakan ku suka datang main ke sini itu suka banget sama yang namanya mie instan guys makanya harus selalu ada banget di dapur kalau yang namanya mie-mie ini guys dan kebetulan aku juga favorit banget sama semua jenis mie Ayo siapa diantara kalian yang suka banget favorit banget sama mie kita sama ya restock minyak udah selesai ya dan sekarang istriku lagi merapikan toples-toples yang ada di ambalan ini guys untuk sementara pakai ambalan aja dulu ya karena memang ini menurutku udah bagus banget walaupun sederhana seperti ini yang penting kita nyaman dan sangat membutuhkannya terus setelah itu juga ini istriku juga lagi beres-beres yang memang udah sebelumnya itu potong-potong sayur-sayur apa namanya sebelumnya pesayur kacang panjang gitu karena rencananya itu mau buat sambal kacang panjang gitu terus istriku juga ambil chopping boardnya itu sebagai alasnya untuk iris-iris cabai besar cabai merah ini sampai sekarang sebenarnya aku tuh nggak tahu detail banget fungsinya apa cabai merah ini guys karena kebetulan aku kan suka banget dan pencinta pedes gitu aku tuh nggak ngerasain rasa sekali di cabai besar ini cabai merah ini itu fungsinya apa ya hanya apakah untuk sebagai pelengkap warna saja atau bagaimana buat ibu-ibu komen dibawah ya kasih aku tambahan ilmu sebagai orang yang awam dalam dunia perdapur-dapuran ini itu cabai besar cabai merah ini fungsi utamanya itu apa dan sekarang istriku juga udah selesai mengiris-irisnya itu dan saatnya dicampurkan ke dalam irisan kacang panjang yang tadi udah diiris sebelumnya dan harus banget ini tahap pencuciannya guys tak lupa resto garam kasar karena memang lagi kosong di stok doples ini guys dan saatnya sekarang memilah dan memilih cabai yang layak dipakai harus dicuci sebelumnya juga biar nanti tinggal digiling saja terus kemudian lagi mengupas-ngupas bawang putihnya kalau emang udah selesai dikupas-kupas nah ini saatnya dikeprek terlebih dahulu biar nanti memudahkan kita untuk mengulek-ngulek sambalnya setelah itu taruh lagi cabai yang udah dibersihkan itu ke dalam cobeknya nggak lupa juga harus ditambahkan garam kasarnya itu yang utama dan penyedap rasanya alias micinnya dan gaafdol rasanya kalau sambal ini itu tanpa ada namanya terasi guys itu aku suka banget sama terasi ya walaupun aroma-aromanya gimana saatnya kita ulek-ulek ayo siapa diantara kalian yang nggak bisa ngulek masa cuma ngulek sambal aja nggak bisa tapi faktanya itu beneran ada lo yang nggak bisa ngulek dan katanya juga ngulek sambal itu ada trik dan berbeda cara gitu guys bener nggak sih terlepas dari berbeda cara dan berbeda trik yang terpenting itu adalah endingnya kan yaitu rasa dan sekarang saatnya istriku lagi mengiris-ngiris tomat yang setahu aku ini adalah tahap terakhir karena kalau memang di awal-awal itu kan nanti bisa kecipratan gitu sama air dari tomat itu lalu setelah itu dipanaskan minyak goreng ke dalam wajan seperti ini by the way ini tuh minyaknya itu terbuat dari minyak jelengan gitu dikasih sama bibi kemarin makasih bibi ya sembari menunggu minyak goreng yang itu panas ini ditiriskan dulu guys kayak gini nih harus bener-bener airnya itu bener-bener nggak ada gitu ya dipastikan aja begitu biar nanti nggak terlalu menciprit gitu pas ketika pertama kali dimasukkan ke dalam wajannya begini guys dan sekarang saatnya digoreng alias di oseng-oseng kalau di daerah lain itu namanya sambal oseng-oseng kalau di Lombok sih bukan oseng-oseng yang namanya sebenarnya terutama di desaku bukan sambal oseng nggak ada tuh nama sambal oseng-oseng cuman ya tergantung dari namanya saja misalkan yang ini nih namanya sambal goreng antap alias sambal goreng kacang panjang terus kalau dirasa kacang panjangnya ini agak layuan lalu kemudian sambalnya itu dimasukkan guys sebelumnya juga kita udah pernah share video tentang yang ini ya karena kita cuman buat menu itu apa adanya saja guys menu rumahan yang memang kita butuhkan yang memang kita konsumsi setiap hari gitu guys ya kayak ini nih kalau emang kita lagi buat sambal ini ya ini yang kita tampilkan begitu guys sebelumnya kan memang udah pernah buat sambal yang seperti ini dan ada juga tuh yang komen katanya mestinya sambalnya dulu digoreng lalu sayurnya tapi kan berbeda cara berbeda tahapan juga yang dilakukan sama orang-orang kalau kita sih sukanya pakai tahapan yang seperti ini guys ya terus terakhir itu ditambahkan pakai air yang ini guys kalau ini sih tergantung selera aja biar ada kuah-kuahnya dikit makanya ditambahin air sama istriku ini kebetulan aku tuh nggak suka banget sama makan yang agak kering-kering gitu ya goreng sambalnya udah selesai ya alias oseng-osengnya saatnya sekarang kita cuci piring tapi sebelum cuci piring ini istriku lagi memasukkan cabun cincu piring itu ke dalam dispensernya ini guys ini tuh aman dan sangat nyaman banget ketika kita pakai dispenser cuci piring ini buat kalian yang pengen alat seperti ini aku taruhin link di deskripsi ya karena recommended banget buat kalian yang aktif banget cuci piring biar nantinya sabun cuci piring kalian itu aman nyaman juga makanya biar enggak cukup pakai botol aja atau memang cukup pakai posnya itu menurut aku itu enggak aman dan kalau kita pakai dispenser seperti ini aman dan nyaman banget kok dibuktiin aja oh ya by the way beberapa hari dan beberapa minggu terakhir ini kita itu lebih banyak kan aktif di dapurnya itu di waktu malam gitu ya karena emang sebelumnya kan sering banget tuh di pagi biar pagi-paginya itu kita udah langsung berangkat aja begitu kerjanya karena memang kebetulan istriku juga di tahun ajaran yang sekarang ini harus banget pagi-pagi berangkat ke sekolahnya dan aku juga harus pagi juga ngantornya jadinya enggak mau gitu ya sibuk-sibuk di pagi-pagi belum lagi ngurusin gibrannya di pagi hari biar nanti di pagi hari itu fokus aja begitu sama gibrannya makanya sengaja kalau lagi malam-malam itu kita kebanyakan itu aktif banget di dapur untuk mempersiapkan besok sarapannya dan memang untuk dibawa menu-menu untuk dibawa kerja gitu bekal maksudnya terutama aku nih harus banget bawa bekal itu ke kantor karena aku kan kerjanya itu dari jam 8 artinya sebelum jam 8 itu aku harus berangkat ke kantor dan pulangnya itu keluar kantornya itu jam 5 belum lagi nanti sekeluar aku kantor itu harus dibeli barang atau mungkin ada aktivitas yang lainnya seperti COD atau mungkin mengurus-urus barang daganganku karena memang kebetulan aku juga jualan gitu guys makanya harus bener-bener kita itu sepinter-pinternya ngatur waktu dan sekarang saatnya kita lagi masak nasi nih guys tadi sebelumnya juga udah cuci-cuci berasnya dan tadinya juga udah dimasukkan ke dalam rice cookernya terus terakhir sebelum kita memulai istirahat kita di malam ini ini istriku mengakhirnya itu dengan mengelap-elap dan membersihkan meja dapurnya dan terakhir ini juga disikat-sikat tempat cuci piringnya biar nanti paginya itu fresh gitu ngeliatnya itu tips dari kami ya kalau emang kalian itu pengennya itu pagi-pagi itu disambut dengan semangat baru harus deh pagi-pagi itu harus bersih nggak siap malam ya pagi-paginya itu mau nggak mau harus dibersihkan yakin deh kita membawa ada aura positif dan aura semangat baru gitu kalau kita ngerasa rumah kita itu bersih oke guys segitu dulu ceritaku kali ini semoga menginspirasi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta atakan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku terima kasih sudah menonton see you next video